Intro Sebenernya ini adalah pilihan yang berat buat aku untuk memilih Karena aku cocok dua-duanya Dan pemenang di battle sunscreen local Kali ini dimenangkan oleh Intro Hai bertemu lagi dengan Aku Anissa Buat kalian yang baru mampir di channel aku Hai salam kenal Kali ini aku mau battle dua sunscreen local Yang satunya itu baru banget launching Dan yang satunya itu lumayan udah lama launching Tapi produknya sendiri ini hype banget Di tempatku sendiri itu termasuk Salah satu sunscreen yang cepet banget Soalnya Dan battle sunscreen kali ini adalah antara Azarin Hydra Suit Sunscreen Gel S.P.E. 45 PE++++ Versus Hanase Collagen Water Sunscreen S.P.E. 50 PE++++ Sebenernya memilih skincare khususnya tabir surya ataupun sunscreen Itu bukan hal yang mudah Aku pernah ngerasain beberapa masalah ketika menggunakan sunscreen diantaranya Seperti kulit kusam, berminyak, berat, white cast, bahkan kadang ada yang timbul beruntusan Di dua sunscreennya aku battle kali ini itu aku tidak mengalami yang namanya keluhan ataupun permasalahan yang aku sebutkan barusan Aku udah pakai kedua produk ini sama di kisaran dua minggu Jujur aku suka dua-duanya Tapi di battle kali ini aku akan pilih salah satu pemenangnya Kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang di battle kali ini So keep on watching Disini aku akan bahas si Azarin terlebih dahulu Dia hadir dengan berbentuk botol tube plastik dilengkapi box Dengan paduan warna hijau, toska, kuning, dan juga putih Untuk kemasannya, jujur ini bikin mata jadi tertarik dah buat lihat Di bagian sampingnya sendiri itu sudah ada beberapa kandungan utama Expired Dead, serta Nobipong Di bagian sisi samping yang lainnya itu juga sudah ada keterangan ingredients Isinya sendiri lumayan banyak yaitu 50ml Dan kemarin aku beli di harga Rp 55.000 Dan yang menarik disini adalah adanya tulisan Daily Skin Protection for the Sunscreen Haters Kok bisa begitu ya? Yuk kita cari tau Klaim dari si Azarin ini diantaranya yaitu Dia ini alkohol free Jadi ini bakalan cocok buat kalian yang memiliki kulit sensitif Dan bagi kalian yang memiliki kulit berminyak ataupun kombinasi Juga pasti happy karena sunscreen dari Azarin ini memiliki klaim oil free Jadi ini nanti akan meminimalisir efek pusat dan berminyak saat dipakai Selain itu dia juga silicon free Jadi dia ini tidak akan menyumbat pori-pori kalian pada saat digunakan Wow menarik kan? Hydrosis sunscreen dari Azarin ini juga memiliki beberapa kandungan utama Di antaranya yaitu aloe vera yang berfungsi untuk menyegarkan dan menenangkan kulit wajah Kemudian dia juga ada kandungan green tea Nah kandungan green tea pada sunscreen ini menghasilkan Antioksidan yang tinggi Sehingga maupun untuk menangkal yang namanya radikal bebas Selain itu green tea ini juga bermanfaat sebagai anti-aging ataupun vermin Dia juga mengandung yang namanya propolis Yang mana fungsi dari propolis ini adalah untuk melembabkan Menutrisi dan menjadi antiseptik alami Kemudian dia juga ada kandungan pomigranid Ini berfungsi sebagai antioksidan dan menguatkan lapisan kulit wajah Yang terakhir dia juga mengandung naisenemat yang terkenal banget di dunia perskincare Yang mana fungsi dari naisenemat ini adalah untuk mencerahkan kulit wajah Dan sunscreen dari Azarin ini dia bisa digunakan untuk all skin types Jadi cocok digunakan di semua jenis kulit wajah Tekstur dari sunscreen ini berupa gel berwarna putih pekat Tenang aja gak ada bau yang aneh-aneh Dan karena teksturnya yang berwarna putih pekat ini Bikin orang beransumsi bahwa produk ini akan terasa thick dan sulit menyerap Kita itu emang gak boleh sehuzuan duluan Nah siapa sangka ternyata produk ini tuh sangat ringan dan mudah menyerap Dia juga gampang banget kok buat diratakan Kesan pertama saat memakai sunscreen ini adalah efek sejuk alias cooling sensation Yang bener-bener nyes berasa banget di muka Bikin muka auto terasa seger deh Setelah penggunaannya pun tidak ada rasa lengket sama sekali Hasilnya itu matte ya tapi tetap terasa lembab Dan di wajah kita itu ada bikin efek glowingnya sedikit Kalian yang gak suka pakai sunscreen insyaallah suka ada pakai sunscreen Kalau ketemu yang si Azarin ini karena emang seenak itu di wajah Setelah pemakaian sekitar 2 minggu Sunscreen dari Azarin ini termasuk kategori sunscreen yang enak banget buat dipakai daily Di aku pribadi dia itu gak ada nimbulin gruntusan ataupun jerawat sama sekali Dan emang enak banget di kulit wajah Jadi wajar aja ya kalau banyak orang yang suka sama si sunscreen Azarin ini Oke sekarang kita akan bahas sunscreen Hanasu yang terbaru Dia hadir dengan kemasan plastik transparan kayak gini dengan perpaduan warna biru muda dan orange Netanya sendiri adalah 30 mili jadi lebih sedikit ya dibandingkan dengan yang si Azarin tadi Dan harga dari sunscreen terbaru Hanasu ini adalah Rp35.000 Untuk produk dari Hanasu sendiri itu tenang aja sudah bipom serta ada halal MUI Jadi si Hanasu ini baru banget launching dan ini merupakan salah satu sunscreen yang memiliki formula ringan Serta memiliki SPF 50 PE++++ Jadi SPFnya ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang Azarin tadi Dan tidak menimbulkan yang namanya white cast Serta tidak lengket di kulit wajah Memiliki perlindungan UV Sekaligus membuat kulit tampak lebih segar dan sehat Jadi Hanasu ini punya triple power protection Di antaranya yaitu SPF 50 yang berfungsi untuk menahan 98% sangratan UVB Serta memberikan perlindungan untuk kulit yang terbakar dan juga kusat Kemudian ada PE++++ Jadi plusnya disini ada 4 kali Ini berfungsi untuk melindungi kulit dari bahaya sinar UPE Yang menyebabkan kerusakan pada kulit wajah Seperti bintik-bintik hitam ataupun penuaan dini So kalian yang gak pakai sunscreen hati-hati ya Nanti akan mengalami yang namanya penuaan dini Kemudian ada Polustop Ini berfungsi untuk melindungi kulit dari dampak buruk polusi lingkungan Dengan utama dari sunscreen terbaru Hanasu ini Di antaranya yaitu Fermentation Collagen Water Ini berfungsi untuk melombakkan kulit wajah secara maksimal Kemudian dia juga ada kandungan Moogone Extract Yang berfungsi untuk menenangkan serta menghaluskan kulit wajah Dan yang terakhir dia juga ada kandungan vitamin E dan sodium hyaluronate Yang berfungsi untuk sebagai antioksidan alami Dan sunscreen dari Hanasu yang satu ini juga cocok for all skin types Jadi dia ini cocok digunakan di semua jenis kulit wajah Tekstur dari Hanasu sunscreen ini adalah lotion putih dengan warna kehijauan sedikit Dan disini aku menunjukkan ke kalian perbandingan tekstur antar yang si Azarin dengan yang si Hanasui Jadi di bagian atas itu adalah si Azarin sedangkan yang di bagian bawah itu adalah Hanasui Secara tekstur si Hanasui ini sedikit lebih cair dibandingkan dengan yang si Azarin Oke disini aku mau tunjukkan ke kalian penggunaan dari Hanasui sunscreen ini di wajah aku Oh iya untuk penggunaan sunscreen ini kalian pakai di step paling akhir skincare kalian ya Untuk Hanasui sunscreen ini dia ada wanginya ya Lumayan nyentrong tapi gak ganggu sih Untuk hasilnya di wajah aku yang si Hanasui sunscreen ini sedikit lebih dewy atau glowing dibandingkan dengan yang si Azarin tadi Dia ini gak ada efek sejuk atau cooling sensation seperti si Azarin tadi Untuk yang punya kulit dry skin atau kulit kering mungkin kalian lebih suka pakai si Hanasui sih Dan untuk yang kulit berminyak mungkin kalian akan lebih suka sama yang si Azarin Untuk yang Hanasui sunscreen ini dia beneran berasa lembab banget di muka Dan ketika dipegang seperti ini dia itu berasa lebih lembab dibandingkan dengan yang si Azarin tadi Tapi tenang aja dia ini masih ringan banget kok dipakai di muka Nah sayangnya sunscreen dari Hanasui ini masih mengandung yang namanya fragrance dan juga alkohol Kalau di kulit aku sendiri sih dua kandungan ini gak ada masalah ya Tapi bagi kalian yang memiliki kulit sensitif dengan dua kandungan yang berupa alkohol dan juga fragrance Kalian mungkin akan meragu dan memilih untuk tidak mau dicoba sunscreen terbaru dari Hanasui ini Tapi yang namanya skincare lagi ya balik lagi cocok-cocokan Setelah dua minggu pemakaian sunscreen dari Hanasui di aku itu gak ada yang namanya timbul jerawat Nyaman-nyaman aja dan cocok-cocok aja Dan setelah dua minggu menggunakan mereka secara bergantian Aku tahu siapa pemenang dari battle sunscreen lokal kali ini Sebenarnya ini adalah pilihan yang berat buat aku untuk memilih Karena aku cocok dua-duanya Tapi mau bagaimana lagi di battle kali ini akan ada satu pemenang saja Dan pemenang di battle sunscreen lokal kali ini dimenangkan oleh Azarin Hydrosuit Sunscreen Jam Kenapa aku bisa menangin si Azarin ini? Padahal si Hanasui sendiri juga cocok-cocok aja di wajahku Itu karena si Azarin ini dia gak ada kandungan alkohol dan juga fragrance-nya Dan bukan berarti si Hanasui ini jelek ya Dia juga bagus aja Hanya saja di battle kali ini aku harus memilih Jadi bagi kalian yang baru mau cobain Kira-kira kalian lebih tertarik buat beli yang si Azarin atau yang si Hanasui Oke demikian battle sunscreen lokal kali ini Semoga kalian suka dan bermanfaat Thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir And see you next my video Bye-bye